Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Kemarin ceritanya saya pergi ke pusat perbelanjaan barang-barang unik di salah satu brand terkenal Dan saya menemukan barang ini Ini terbuat dari kayu Harganya sekitar 10 hingga 20 ribuan untuk satu buah ini Karena saya merasa ini bermanfaat dan saya butuh Jadi saya beli satu Setelah sampai rumah saya lihat-lihat Ternyata barang seperti ini setelah sampai toko harganya bisa menjadi mahal Padahal ini hanya terbuat dari kayu atau bambu Saya rasa ini yang mahal adalah kreatifitasnya Dan saya pikir lagi kenapa saya harus membelinya Padahal ini bisa kita buat dengan cara yang sangat mudah Memanfaatkan pipa bekas Oke langsung saja kali ini saya akan mencoba membuat sebuah alat ini Dengan memanfaatkan pipa bekas Dan nanti kalian pasti akan tahu sendiri apa fungsi dan kegunaan dari alat ini Tentu saja ini bermanfaat Oke langsung saja kita eksekusi Jika video ini bermanfaat bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke untuk barang utama yang dibutuhkan dalam video kali ini Tentu saja kita membutuhkan pipa bekas Untuk ukuran dan panjang dari pipanya ini terserah Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kali ini saya menggunakan pipa seadanya saja Ini panjangnya sekitar 37 cm Untuk pipanya bagian sebelah sini ini nanti tidak kita pipihkan Ini kita gunakan sebagai pegangan Jadi hanya seperti ini saja Kemudian untuk bagian sebelah sini ini kita pipihkan Sama seperti alat ini Nah untuk bagian sebelah sini saya mengambil kurang lebih sekitar 20 cm saja Untuk memipihkannya juga sangat mudah Kalian bisa menggunakan alat seperti ini Gas kaleng Atau jika tidak punya bisa langsung saja kalian panaskan di atas kompor Saat memanaskannya pelan-pelan saja sambil diputar-putar Agar pipanya tidak gosong Nah kita putar-putar seperti ini Ini untuk pemanasan dengan menggunakan alat ini Ataupun menggunakan kompor sama saja ya teman-teman Harus diputar-putar Tujuannya agar pipanya tidak gosong Setelah lentur seperti ini Kalian siapkan papan Dan kita tekan Nah ini kita press Kita tekan dan kita tunggu hingga mengeras kembali pipanya Setelah pipanya mengeras hasilnya seperti ini Bagian sebelah sini kita pipihkan dan bagian sebelah sini sebagai pegangan Tidak kita pipihkan Untuk bagian yang masih kasar seperti ini bisa kalian amplas Ini tinggal kita ratakan saja dengan menggunakan amplas Selanjutnya untuk yang bagian depan ini kita ambil sekitar 2 cm dan kita panaskan Nanti kita tekuk Nah ini saya tekan lagi dengan menggunakan papan Dan saya tekuk seperti ini Kita tunggu hingga pipanya mengeras kembali Nah mantap sekali ya teman-teman Ini dia hasilnya Sekarang tinggal kita rapikan bagian yang masih kasar ini Kita amplas Oke ini setelah saya amplas Hasilnya sudah lumayan rapi Untuk bagian sampingnya Ini jika menggunakan pipa yang masih bagus atau yang masih baru Harusnya tidak retak seperti ini Karena kali ini saya menggunakan pipa yang bekas Jadi untuk elastisitasnya sudah sangat berkurang Jadi ini agak sedikit retak Tapi tidak masalah ini masih kuat Kemudian untuk bagian ujungnya Ini kita bentuk sedikit Nah ini tinggal Kita bentuk dengan menggunakan cutter Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini Sangat simpel sekali ya teman-teman Ini sudah jadi sebuah alat penggaruk punggung sederhana yang kita buat sendiri Nah ini sudah sama seperti alat yang saya beli kemarin Ini tulisannya adalah alat pijat Padahal ini aslinya adalah alat untuk penggaruk punggung Nah ini untuk bagian ujungnya Ini juga ada gerigi-gerigi Sama seperti yang baru saja saya buat Untuk fungsinya tentu saja jelas sama Dan untuk keawetannya Alat yang saya buat kali ini tentu saja tidak kalah awet Karena ini menggunakan bahan PVC Dan ini menggunakan bahan kayu Sangat mantap sekali ya teman-teman Jadi untuk fungsinya ini bisa digunakan ketika punggung sedang gatal Ketika sedang santai dan punggung terasa gatal Kalian bisa memanfaatkan alat ini untuk menggaruknya Kadang ada sebagian orang Mohon maaf sekali untuk yang gemuk Biasanya kan ada area-area di punggungnya Yang susah untuk dijangkau dengan tangan Jadi alat ini fungsinya sama seperti itu Ini bisa kita gunakan untuk menggaruknya dengan mudah Sangat mantap ya teman-teman Jadi alat ini tidak perlu kalian beli Kalian cukup membuatnya saja dengan cara yang sangat mudah Ini ketika sudah sampai di toko Harganya lumayan mahal Bisa sampai 10 ribu lebih Sangat mantap Semoga video kali ini sedikit menginspirasi Dan tentu saja bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax